Intro Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kembali menegaskan bahwa tahun ini pemerintah Aceh akan membeli 6 unit pesawat ringan tipe Shark Aero Pesawat-pesawat itu nantinya akan digunakan untuk melakukan patroli di perairan Aceh terhadap illegal fishing dan penyelundupan obat-obatan terlarang ke Aceh Penegasan tersebut disampaikan Irwandi Yusuf dalam sambutannya pada acara pisah sambut dan lanut Sultan Iskandar Muda dari Kolonel PNB Suliono Esos kepada Kolonel Nav Indrastanto Setiawan Esos di Anjung Monmata Sabtu 20 Januari 2018 malam Irwandi mengungkapkan pembelian pesawat tersebut karena dirinya sangat mengetahui karakter pesawat buatan Slovakia itu Irwandi juga memaparkan beberapa keunggulan pesawat jenis ini Di antaranya kemampuan terbang mengalahkan pilot, pesawat jenis ini mampu terbang non-stop hingga 9 jam sedangkan pilot hanya 4 hingga 5 jam Selain itu pesawat ini juga mampu terbang dengan kecepatan tinggi serta bisa terbang rendah dan mampu terbang tinggi Irwandi juga membandingkan dalam 1 jam kapal perang bergerak dengan kecepatan maksimum hanya mampu mencapai 30 mil atau 55 km Sedangkan dengan pesawat Shark Arrow waktu 1 jam mampu menjangkau hingga 200 mil atau tepat berada di zona ekonomi eksklusif Irwandi mengungkapkan ada juga pihak yang menyarankan kepada dirinya agar dalam melakukan patroli laut Pemerintah Aceh dapat meminta bantuan kepada TNI Angkatan Udara Namun Irwandi kembali memberi penjelasan bahwa untuk kebutuhan 1 jam terbang sebuah pesawat tempur membutuhkan bahan bakar hampir 1 ton Hal ini tentu sangat berbeda dengan pesawat Eagle One Hanakaru Hokagata miliknya Yang hanya menghabiskan 125 liter per tamaks untuk perjalanan sejauh 1.700 km Perjalanan udara tersebut pernah dilakukan Irwandi saat melakukan kunjungan kerja ke 10 kabupaten kota di Aceh pada bulan Oktober tahun 2017 lalu Sementara itu kendala lain terkait penggunaan pesawat TNI Angkatan Udara untuk patroli laut adalah Tidak adanya pesawat tempur yang diparkir di landasan udara Sultan Iskandar Muda Yang paling terdekat adalah di Provinsi Riau Gubernur menjelaskan pesawat jenis Shark Aero yang akan dipesan oleh pemerintah Aceh bukanlah pesawat mahal Dengan perawatan yang mahal pula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!